Saudara jenazah komedian Christian Barata Nugroho atau Polo Srimulat dimakamkan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kami Siang. Kedatangan jenazah mendiang Polo di rumah tempat masa kecilnya disambut haru oleh keluarga. Di mata keluarga dan rekan, Polo merupakan sosok yang kreatif serta penuh semangat. Jenazah komedian Christian Barata Nugroho atau Polo Srimulat tiba di rumah tempat masa kecilnya di Desa Kertosari, Kejamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sekitar pukul 9 WIB, Kamis pagi. Tampak Sebastian, putra mendiang, mendampingi jenazah ayahnya hingga disemayamkan di rumah duka. Kedatangan jenazah mendiang Polo pun disambut haru oleh kerabat dan keluarganya di Madiun. Di mata rekan dan keluarga, Polo dikenal sebagai sosok yang kreatif serta penuh dengan semangat. Sejumlah pelawak seperti Yeti Betet, Marwoto, dan Abah Kirun juga tampak datang melayat di rumah duka di Kertosari. Kabar meninggalnya, Polo diterima keluarga di Madiun pada pukul 12 Rabu siang kemarin. Menurut keluarga, selama tiga tahun terakhir, Polo mengidap sakit radang paru-paru. Sempat dinyatakan sembuh, namun satu bulan ini kembali kambuh dan mengeluh sesak. Rabu pagi kemarin, Polo dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia pada Rabu siang. Adik kandung Polo, Agung Cahyawi Bawa, mengungkapkan terakhir berkomunikasi dengan Polo sekitar satu minggu yang lalu. Ada sebuah firasat saat itu, bahwa Polo menyampaikan jika ia ingin pensiun dari dunia seni komedian di Jakarta dan ingin kembali pulang ke Madiun sambil membuka usaha kecil-kecilan di kampung halaman. Mas Polo ya, kalau mulai dari masa kecilnya, Mas Polo itu istilahnya kreatif, tapi yunakal. Dan ya mulai dari kecil, kalau saya ceritakan, saya jarak dengan Mas Polo kan terlalu jauh. Mas Polo anak pertama, saya anak ke-8, jadi saya dapat cerita-cerita itu ya dari teman-teman Mas Polo masa kecil ya. Orangnya, ya dari awal memang senang guyon, senang guyon, senang nginjain teman-temannya, seperti itu. Sakitnya sakit apa ini, Pak? Mas Polo, dua-tiga tahun kemarin kan kena radang paru-paru, tapi kemudian berjalannya waktu sudah dinyatakan baik, sembuh, kemudian ya baru satu bulan, satu bulanan ini ada kayak semacam sesek, sesek nafas gitu. Jadi ya kayak apa ya, istilahnya, kambuh lah, seperti itu. YETB Tet, rekan mendiang menyaputi mata rekannya Polo Sri Mula juga merupakan sosok yang baik, selalu peduli sesama rekannya dan suka bercanda. Mas Polo baik ya, kita tuh akhir-akhirin kan habis bikin Nyusri Mulat, Mas. Kalau sama pemain-pemain tua seperti kita, kita ini, dia selalu ngajak, lalu saya nggak terkenal, tapi kan di Nyusri Mulat kumpul dari 85 ya, saya sama sekolah, pasti golem, Bu, nggak usah menikah salah. Pasti ngajak, baik-baik, peduli gitu sama-sama teman. Makanya untungnya saya kan tinggalnya di Bekasi, nggak jauh dari Mas Polo pas pulang kampung, saya udah satu minggu lihat di grup Sri Mulat. Mas Polo udah nggak ada, padahal di gaya hari yang lalu masih komentar di grup gitu. Sangat-sangat kehilangan, Mas. Baik banget, peduli pokoknya sangat teman. Usai disemayamkan, jenazah mendiang Polo Sri Mulat langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa Kertosari sekitar 200 meter dari rumah duka. Pemakaman jenazah Polo Sri Mulat diiringi oleh pelayar dari rekan, kerabat hingga teman masa kecilnya. Selamat jalan, Polo Sri Mulat. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.